hey guys welcome back to my youtube channel Oke today I'm gonna show you what inside my bye oke jadi yang pertama aku bakal kasih dulu kalau udah sempet sebelumnya bikin yang namanya what inside my bag with the old fashion jadi yang sekarang aku bakal bikin video yang with the new bag seperti ini jadi kurang lebih isinya mungkin sama cuman ada beberapa hal yang baru jadi seperti seperti apa Oke let's check first Oke jadi bagnya ini this is so thick so full dan this is on my daily basis dan aku suka banget pas yang compartmentnya tuh banyak itu jadi enak banget kalau dibawa jalan-jalan gitu kalau kalian misalnya mau undangan atau mau jalan-jalan di mall itu halinya tinggal diatur aja kayak gini dan I'm so happy with this pack Oke jadi apa aja yang ada di dalam tas ini jadi yang pertama ini aku selalu bawa adalah handphone dan kebetulan ini aku pakai recording udah ada handphone dan dan aku ada hand sanitizer oke jadi ini merek aku enggak tahu kita jadi untuk steril aja mau kemana-mana tinggal simpel jadi move makes easy dan steril and then aku ada lip matte ini warnanya yang 65 dari mebelin kemudian kemudian ada lipstick lagi ini polka kemudian ada masih brand yang sama untuk lips ini Vaseline lip therapy rosy lips kemudian I always bring my brush for a touch up jadi nggak pernah pakai namanya upon-답an berdolor Andrea Smart next I bring might up of my ministre my class on form Sephora Jadi ada kacanya Jadi nggak perlu pakai namanya Bedak Palet lagi dan kalau pakai itu aja udah selesai and dan ada gunting kuku, just in case kukunya patah di jalan, jadi gampang tinggal fix it aja and then, I have my key for my motorbike or my car and then my home key kompartment pertama dan kedua kemudian ada ada jepit rambut hitam kemudian ada victory secret this is smell so good guys you should try this one enak banget wanginya aku suka banget biasanya aku pakai ini kemanapun and then ada lipstick lagi dari lumikos kemudian karena aku selalu merasakan namanya rasa sakit alias faktor U jadi kalau pengerasan nyeri atau apa tinggal pakai counter pain aja masalah selesai kemudian karena sekarang masa pandemi jadi harus sering bawa yang namanya masker jadi aku bawa cadangan aja just in case misalnya yang itu kotor jadi ada masker cadangan ini produk lokal juga kemudian kalau ngerasa serot atau lagi sakit ngorokan aku biasanya pakai makan strepsel ini lumayan enak sih rasa ini kemudian ada member disini ada dari Sepora ada dari Papaya Mart and then kartu kesehatan dan kartu asuransi kemudian ada apalagi ya ada apalagi ada apalagi untuk di kantong pertama I bring my card holder karena sekarang memang gak pengen bawa yang tas yang terlalu seger digamreng gitu jadi pakai yang simple card aja karena sekarang ngurangi cashless juga jadi pakai card lebih enak lebih sterol rasa seperti itu dan debit card kemana kemudian ada kartu ada namanya STNK juga jadi ringkas banget disini and then kemudian oh my god aku bawa lipstick lagi guys kalian percaya gak sih kalau cewek tuh dalam tas itu bisa ada lebih dari satu lipstick percaya deh kalau aku kebetulan ada satu dua tiga empat lipstick oke masih normal masih kalau menurut aku ya guys dan terakhir ada cash karena aku gak bawa dompet kemudian ada coin disini buat bayar parkir gitu biar gampang aja ngembaliinnya and then ada apa lagi ya untuk tempat sebenarnya oke yang terakhir di bagian belakang disini ada tempat jadi ada ada uang receh gini guys jadi kalau ada parkir atau ada orang amin jadi gampang aja sih ada slide juga disini ada receipt juga oke guys that's all my what is on my bag on my daily basis seperti apa jadi gak terlalu banyak karena memang mau ngurangi bawa-bawa setiap harinya karena juga jarang keluar dan sekarang kemana-mana make it simple make it easy aja oke jadi sekian video kali ini jangan lupa untuk dukung selalu video aku dan jangan lupa please like subscribe dan komen and see you on my next video bye-bye bye Sub indo by broth3rmax